Ini kita berbicara di Kabupaten Tahun, di mana ini adalah tempat bagian dari Bapak Luhut di Besar Panjaitan. Yang beliau mengatakan bahwa siapa yang menghalangi investasi akan kayak producer. Berpikir untuk memajukan ekonomi, bertolak dong bahwa mereka sebagai pemegang ulayak dari apa itu, tanah itu, ya juga mendapat tempat sebagai pemilik dari usai. Tidak ada kedamaian tanpa keadilan. Tidak ada pelepasan. Jadi harus ada adil dulu. Itu prinsip. Dan ini janganlah, kita selalu memengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi kemudian kita menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi jangan pernah mati rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pagi ini kami berada di tempat yang luar biasa. Tarutung, sebelah utara mungkin atau Jakarta Danokoba yang kita pun belum pernah mengejar ke sini. Kita bertemu dengan seorang aktivis yang luar biasa. Ini mirip-mirip, dia masih mau ranggir. Dia seorang aktivis kristian katolik yang malah melintang kemana-mana. Dan dia menjadi connecting. Dan pagi-pagi hari ini kita rombongan dari Jakarta berkunjung kepada beliau karena mengadiri Pak Happy Tenggono di daulat untuk menjadi pembicara di... Dosentamu sebagai dosentamu di Institut Agama Kristen Negeri di Tarutung. Nah, Pak Happy tadi sudah memaparkan sesuatu. Termasuk beliau tadi juga memberikan satu sumber-sumber pendek lah. Dan saya menangkap sekali apa yang ditampaikan beliau. Hendaknya bagai penguasa atau pemimpin itu mendahulukan keadilan dan memimpirkan kepenindasan. Saya jadi teringat, sekarang ini sedang terjadi kesedihan nasional rakyat ya. Di mana di rempang, kalau rempang akan dilakukan pemugaran setiga emas antara Batam, Singapura, Bintan. Tetapi yang jadi masalah adalah kita semua tahu rakyat menangis, diusir dari sekolahan, diusir dari tempat tinggalnya, diambrukan rumahnya. Seperti mereka menghadapi kebijakan seperti ini yang sekarang menjadi kebijakan nasional. Kami berharap beliau, Pak Situ Morangkir memberikan satu masukan atau rekomendasi apa yang sebaiknya dilakukan kepada penguasa terhadap rakyat. Silahkan, Pak Situ Morangkir. Pertama, terima kasih. Satu hal yang sangat prinsip sebenarnya di dalam sebuah bangsa, apapun yang dilakukan, yang mau dibangun, adalah prinsip-prinsip keadilan dan untuk perdamaian, dan juga perdamaian dan untuk keadilan. Artinya tidak ada keadilan tanpa perdamaian dan tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Nah, apakah ini mungkin harus diterapkan dalam seluruh gerakan mau mengembangkan atau membangun ekonomi atau apapun? Saya pikir memang harus menjadi the basis. Nah, oleh karena itu dalam kasus rempeng tadi, betul wilayah itu kan jauh sebelum kita berpikir mengembangkannya sudah dihuni oleh sejumlah orang. Saudara-saudara kita, sebangsa dan setanah air, yang menjadikan artinya mereka hidup di sana dan menjadikan pulau itu menjadi hak adat mereka. Kan gitu ya, sebagai mereka di situ. Nah, artinya kesejarahan mereka tidak terlepas dari kondisi di sana. Nah, kalau kita berpikir untuk mengembangkannya menjadi sebuah, mau diadari sesuatu investasi dalam rangka pengembangan ekonomi atau bisnis, artinya yang paling utama bukan soal mau pendapatan atau apa yang kita peroleh dari setu pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang paling penting adalah nilai kemanusiaannya. Hak-hak mereka atas wilayah itu, atas tanah itu, dan kemudian kalau misalnya ada hadir, misalnya investor datang ke sana, ya mereka nggak boleh dong terusir dari tempat mereka. Kalau itu memang ada kemajuan, harus mereka dijadikan? Harus menjadi bagian dari kemajuan itu. Bukan menjadi penonton dari kemajuan, bukan menjadi penonton dari sebuah perubahan wilayah. Tetapi mereka menjadi stakeholder, pemegang saham juga atas kesempatan, atas rencana itu. Itu keadilan dan namanya. Itu keadilan, baru ada perdamaian. Tidak akan mungkin kita berharap supaya tenang, dan dengan senjata mau menenangkan, tidak akan mungkin ada perdamaian. Kita belajar dari Papua. Seberapa banyak pun misalnya didatangkan tentara di sana, tetapi ketika prinsip keadilan tidak mereka rasakan, ya tetap aja terjadi perlawanan. Nah ini harap dicatat oleh para pemimpin kita. Sentuh rasa keadilan itu, itu menjadi basis. Supaya ada rasa damai dan ketenangan. Berpikir untuk memajukan ekonomi, bertolak dong bahwa mereka sebagai pemegang ulayak dari apa itu, tanah itu, ya juga mendapat tempat sebagai pemilik dari usai. Tidak ada kedamaian tanpa keadilan. Itu prinsip. Dan ini janganlah. Kita selalu mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi kemudian kita menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi jangan pernah mati rasa. Iya, iya, iya. Nah itu loh. Iya, iya. Baik, dok, pemirsa ini luar biasa ini. Pak Jensi Tumorang ini. Saya jadi bapak berbetar ini. Tapi terpenting adalah, ini kita berbicara di Kabupaten... Bapak Lulutan. Dimana ini adalah tempat bagian dari Bapak Luhut, di Besar Panjaitan. Yang beliau mengatakan bahwa siapa yang menghalangi investasi akan saya producer. Ini beliau dari sini. Beliau menghancurkan, hai pemimpin, tolonglah tegakkan keadilannya. Mahfud juga malah. Ini bukan penggusulan, tapi pengosongan. Tolonglah tidak melihat bagaimana rakyat nangis-nangis, ditembakin. Ini yang mesti evaluasi kembali ya. Luar biasa dari Pak Jensi Tumorang. Ini bukan persoalan masalah Islam atau tidak Islam. Ini persoalan masalah kemanusiaan. Beliau mengatakan ini, itu yang menjadi korban kebetulan Islam. Tidak. Ini adalah masalah keadilan, apalagi untuk bangsa Indonesia. Begitu Pak Jensi Tumorang. Terima kasih sekali Pak Jensi Tumorang. Ini semoga akan sampai kepada Bapak Mahfud MD. Bapak LVP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.